Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali kawan-kawan di channel saya Kali ini saya akan memberikan trik tentang seputar kehidupan sehari-hari Kali ini kita akan memperbaiki kran yang beker Seperti ini gambarnya Nah ini kran saya kondisinya sudah ditutup tapi ngalir terus Ini kita coba kita buka Ini kita tutup full Nah ini masih netes terus enggak mau berhenti Nah daripada mengganti kan emang-emang ini harganya sih disarang 140 ribu Kalau beti baru ini akan coba kita perbaiki apakah bisa berhasil Kita lihat saja yang berikut ini Sebelumnya saya matikan dulu air dari tandon Supaya nanti kalau ini kita bongkar Enggak nyemprot Kita pause dulu Oke teman-teman ini peranti tandon sudah saya tutup Ini sudah enggak ada air sudah aman untuk dibongkar Untuk pembongkaran ini alatnya Cuma butuh kira-kira ini kunci inggris sama openg aja yang sampai sama openg ini Terutama kita buka ini covernya Biasanya ini adalah tutup baut saja Coba kita congel aja Coba kita congel aja Ya benar ini tutup Ini merek Yula Mungkin ini ada openg plus disini ada baut Ini ada pengunci pakai openg plus Ini ada pengunci pakai openg plus Ini ada pengunci pakai openg plus Ini saya buka pakai kunci inggris saja Nah seperti ini Nah seperti ini Selanjutnya ini akan kita bongkar Kita cari tempat yang terang saja Oke saya pause dulu Seperti ini barangnya kita lihat kerjanya seperti apa ini Coba kita putar Oh seperti ini Jadi air mengalir lewat lubang sini Lalu keluar ke run Seperti itu kerjanya Kalau posisi ini Ini posisi nutup Ini posisi buka Kita akan coba buka Ini hanya karet saja Lalu kita keluarkan dalamnya Kita ingat-ingat posisinya ya Nah ini ada alur Atau adenoknya Kita keluarkan Kita keluarkan Seperti ini ya Di dalam ada Ada tuasnya Nanti masuk ke sini Tuasnya Yang ini ada noknya Untuk disini Nah ini yang Kerjanya kan seperti ini Ini berarti Penyebab bocornya itu Ini kurang Kurang nekan Jadi disini ada Aus Atau abrasi Jadi ini ketebalannya sudah berkurang Nanti akan kita ganjal pakai Atau kita kasih sim Pakai kertas packing Atau pakai karetan berserah Nanti kita coba Nah yang mana yang lebih mudah Nanti posisinya taruh di bawah sini Oke saya coba buat packingnya dulu Yang penting ini nanti bisa masuk ke dalam Mungkin bisa di pause dulu Saya pas tulis Oke teman-teman ini sudah selesai saya buat Kira-kira lubangnya ya bersama dengan ini ya Yang penting ukurannya kurang lebih sama Seperti ini Kita akan masukkan balik dulu Seperti urutan awal Yang ini ada cekungnya Pasangannya itu yang di dalam Kita masukkan Oke sudah pas munci Oke kemudian yang ini Yang halus ketemu yang halus ya Ini yang selalu Bergesekan Ini ada Alur di pinggirnya ini Masuk ke alurnya Kita ke rumahnya Oops Ya Masuk Nah Ini sebagai sim Atau seal Yang fungsinya Yang fungsinya akan menggancal Menambah ketebalan Jadi ini kita Masukkan ke sini Lalu ini Karetnya Si luar kita masukkan lagi Nah Seperti ini Nah ini terlihat ini ada sedikit gap Nah ini akan jadi perapat ini Nanti akan menekan Bagian yang berwarna putih tadi Supaya Lebih rapat lagi Nah ini kita lihat Nah seperti ini nanti Oke Sekarang tinggal kita pasang ke tempatnya lagi Oke Ini yang sudah kita rakit Kita masukkan lagi Jadi untuk memperbagi ini Gak perlu kita bongkar total ya Cukup atasnya ini aja Kita masukkan lagi Seperti ini lah Nah kita kencangi dikit Karena udah ada karetnya Gak perlu terlalu kuat Oke mungkin cukup Nah ini sudah bisa Oke kawan-kawan Ini sudah Saya nyalakan airnya dari tandon Dan ini bisa kita lihat Gak ada tetesan sama sekali Selanjutnya bisa kita rakit Ini murnya ya Kita masukkan sini Kita pasang Lalu kita kencangkan Pakai O-Pink Plus Atau Pink Min juga bisa Oke Ini putnya kita pasang Tutup baut Oke kita coba Nah ini Kita ngalir Kita tutup Kita lihat Ada pecoran sama sekali Ini air sisa ya Nanti kalau udah habis ya berhenti Nah Udah berhasil ya kawan-kawan Udah gak bocor Udah gak bocor Udah gak bocor Jadi demikian ya teman-teman Cara untuk memperbaiki Kran air yang bocor Atau nepes terus Jadi Kalau bisa kita perbaiki Kenapa tidak Kalau bisa murah Kenapa kita harus mengeluarkan biaya Lagi Jadi Kita gak perlu Beli lagi Selagi masih kita Masih bisa kita perbaiki Demikian kawan-kawan Tutorial kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Kita Terutama untuk Masalah yang kita temui Dalam kehidupan sehari-hari Dan Jika menurutkan kawan Video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Like dan Subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih